Intro Halo sahabat video informasi, apa kabar semuanya? Info kali ini datang dari Papa Kiano Tiger Wong Siapa lagi kalau bukan Baim Wong? Artis yang sekarang menggeluti dunia Youtube ini memang salah satu Youtuber paling dicintai di tanah air. Bukan tanpa alasan guys, itu dikarenakan Baim memiliki jenis konten yang berfaedah selain vlog. Yaitu konten berbagi. Dikenal sebagai Youtuber sedermawan, Baim memilih membuat konten sosial di channel Youtubenya. Memberi bantuan kepada yang tidak mampu dan tidak tanggung-tanggung nih guys, jutaan hingga puluhan juta akan ia keluarkan dalam sekali membuat konten sosial. Belum lagi sebuah keluarga di Banten yang dibangunkan rumah oleh Baim. Wah, Papa Kiano memang baik hati. Karena keseriusannya mengelola channel Youtube dan fokus di channel sosial, baru-baru ini Baim mendapat apresiasi secara langsung dan ucapan terima kasih dari CEO Youtube, yaitu Susan Wattschiki. Bersama istrinya, Paula Verhoeven, Baim Wong menjadi satu dari lima Youtuber di seluruh dunia yang namanya dicantumkan oleh Susan. Apresiasi tinggi diberikan pada Baim Wong dan Paula Verhoeven, sebab konsisten menyuguhkan konten kreatifnya. Khususnya di momen bulan Ramadan dan beberapa kampanye yang digalangnya di masa sulit pandemak corona seperti ini. Sebagai bagian dari gemas, gerakan memakai masker, sebuah inisiatif skala nasional yang Baim Wong mendirikan untuk menyediakan 30 juta masker gratis bagi mereka yang kurang mampu di Indonesia. Kira-kira seperti itu pesan yang ditweetkan Susan kepada Baim. Baim masuk lima jajaran Youtuber dunia yang disebut CEO Youtube. Senang banget ketika tercantum nama saya dan istri tersayang, Paula ditweetnya Susan, kata Baim. Cuma ada lima orang di dunia yang di fitur sama beliau. Eh ada nama saya sih cakep, nan ganteng, Baim Wong, dan istri aku yang cantik rupawan itu. Lanjutnya, mengenai gemas gerakan memakai masker, untuk Indonesia itu bukanlah uang saya pribadi, ujar Baim. Anggap saja orang yang donasi, yang tidak mau disebutkan namanya. Dialah malaikat yang diturunkan Allah untuk membantu COVID-19 ini. Dengan menyapa CEO Youtube dan mengapresiasi timnya yang membantunya, Baim pun memberikan ucapan terima kasih. Wah, keren banget nih Papa Keanu. Perjuangan memang patut dihargai dan diapresiasi. Salut buat Baim Wong and Tim. Semoga terus menerima kebaikan. Indonesia bangga punya orang seperti Baim Wong. Terima kasih telah menonton!